Oke, Bismillahirrahmanirrahim, kemarin kita sudah belajar terkait konjungsi, terus disjungsi, jadi quiznya kita skip dulu, saya informasikan ini, quiznya minggu depan ya, selanjutnya ada disjungsi, sudah ya, analoginya ini, adilan listrik, yaitu atau, terus selanjutnya negasi kemarin sudah, nah ini ada not or, jadi tidak atau, jadi dari hasil atau, atau disjungsi, disjungsi itu atau ya, kalau konjungsi kan dan, nah itu kebalikannya saja, lambangnya itu ternyata ini, yaitu negasi, kemarin negasi sudah ya, negasi dari hasil disjungsi antara P dan Q, P dan Q ini kan, nah ini atau ya, lambangnya V, tau, nah sehingga not or-nya adalah kebalikan dari disjungsi, begitu pun sama juga not and, itu kebalikan dari konjungsi, jadi lambangnya ada, apa, dalam kurung negasi atau ini aksen ya, aksen mengandakan apa, nen oke, selanjutnya adalah exclusive or, yaitu pada khusus eksklusif, khususnya atau, jadi yang bacanya khususnya atau ya, exor namanya adalah pernyataan gabungan dimana, ini jarang sih ya, yang sering itu adalah tadi ya, or, n sama not, nen, nan ya, nah gimana bacanya, n, n ya, not n lah gitu, ini ada exclusive or, itu adalah ya, pernyataan gabungan dimana salah satu P atau Q tidak kedua-duanya ya, adalah benar, ini ya, jadi, jadi, disini adalah ketika nilainya itu ya, pernyataan itu ya, tidak kedua-duanya, maksudnya itu dua-duanya kondisi yang berbeda, jadi tidak kedua-duanya benar atau salah, itu adalah benar, nah ini maksudnya, nah disini aja, kita langsung lihat, baca tabel, jadi, jadi P dan Q ya, nah ini, jadi kalau kedua-duanya, tadi kan tidak kedua-duanya, jadi ketika kedua-duanya itu pernyataan itu tidak sama, kedua-duanya, maka pernyataan itu benar, ini loh, adalah benar, sehingga negasinya, apa, lambangnya itu adalah or, sama eksklusifnya itu ada strip di bawahnya, nah itu kebalikan ini, jadi ketika dia kondisinya sama, jika kedua-duanya, kan tadi tidak kedua-duanya ya, jadi salah satunya itu benar atau salah, itu maka kesimpulannya adalah eksklusif or-nya itu adalah benar, jadi selain itu adalah salah, jadi ketika dia kondisinya sama, pernyataan kedua-duanya benar, atau pernyataan kedua-duanya salah, itu maka eksklusif or-nya, atau hasil kesimpulannya adalah salah, ini contohnya, P itu adalah sistem analog, sistem P itu pernyataan, sistem analog adalah suatu sistem di mana tanda fisik atau kuantitas dapat berbeda secara terus-menerus, melebihi secara tertentu, ini benar, yang K juga sama, sistem digital adalah mengonsumiskan nilai yang berlainan, pernyataan yang benar, sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang dikenalkan dengan sistem digital, salah ya, nah desimal kan ada bentuk komanya, mungkin digital itu dengan bentuk koma, terus yang S adalah algebra linear adalah alat matematika dasar untuk desain logika, salah juga, terlalu sempit ini, jadi penyataan salah, jadi P, key penyataan benar, RS penyataan salah, sehingga P, X, or, jadi ini V sama strip bawah itu membacanya X, 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 atau eksklusif or, yaitu yang salah, jadi ini P dan Q ketika digabungkan, X-nya, maka dia salah, kenapa? Karena dua-duanya benar, nah ini loh ya, jadi ketika dua-duanya benar, maka dia pernyataannya salah, kesimpulannya, entah itu benarnya sama-sama benar, atau sama-sama salah, maka kesimpulannya salah, ketika sama itu langsung kesimpulannya pernyataannya salah, sebaliknya ketika salah-salah berbeda, maka benar, ini kalau ada yang tanya kan langsung ya, karena waktu kita terbatas, udah cukup jelas kan yang ini? yang penting bisa membaca tabel ya, nanti di cheat sheet ya, nanti ujiannya kan pakai, menggunakan cheat sheet ya, jadi ini tolong dimasukkan dalam lembaran, contekan, cheat sheet ini kan lembaran contekan, cheat itu jurang, cheat lembaran yang dialakan, selanjutnya, ada exclusive nor, jadi exclusive or tadi, itu ditambahin n, ditambahin n, n ini menyatakan, ingkaran ya negasi ya, not ya, sehingga, yaudah, negasi dari P exclusive or key, itu ya dari tabel yang sebelumnya tadi, dinegasikan, jadi menjadi kebalikan ya, yang awalnya minus, kesimpulannya, menjadi positif pun sebaliknya, plus menjadi ne, berarti, sehingga, ini logikannya min, plus plus min, maka, untuk exclusive nor, itu adalah negasi dari exclusive or, yaitu tinggal dibalik, jadi dia, yang tadi sebelumnya, itu ini, salah ya, penyataan, minus kan menyatakan salah, ya, karena dinegasikan, menjadi benar, jadi untuk exclusive nor, not or, itu keduanya benar ketika, eh, kesimpulannya benar, ketika kedua-duanya sama, entah itu sama-sama benar, atau sama-sama sah, salah, sisanya ketika salah satu, ada yang salah, sorry, ketika berbeda, maka kesimpulannya sah, jadi kebalikan tadi ya, exclusive or, oke, jadi itu ya, jadi jarang tadi ya, exclusive or ini, yang sering itu adalah, konjungsi, disjungsi, and or, not or, ya, not and, terus ada negasi, ya, dan seterusnya, oke, cukup jelas kah ini, tolong responnya ya, salah satu ya, jelas pak, ya, ini tak, saya recording, nanti yang miss sinyal, nanti saya share, bisa simak ulang, baik, selanjutnya yaitu, tautologi, jadi ini merupakan proposisi, dipandang dari nilai kebenarannya, dapat digolongkan jadi dua, yaitu yang pertama, tautologi adalah proposisi, jadi dua pernyataan yang digabungkan, yang selalu benar, apapun pernyatanya, jadi apapun pernyataannya selalu benar, jadi nilainya itu selalu positif, nah, ini ketika, ketika nilai P, jadi, contohnya ini, P ini penyataan benar, penyataan benar ya, kenapa selalu benar, karena ini menggunakan OR, namun ya, jadi ketika P diOR dengan negasi P, kan kemarin, ini ya, untuk yang OR, ketika P dan Q, ini kan suatu, dua variable yang berbeda-beda ya, dia, kesimpulannya akan positif, atau benar, ketika salah satunya ada yang positif, ya, nah, ketika ada P, jadi tautologi itu dua pernyataan, dilawankan dengan pernyataan itu sendiri, namun dinegasikan, nah, gini, jadi ini sama-sama P, diOR, didisjungsikan, namun salah satunya dinegasikan, pasti hasilnya positif, kenapa? Misal, yang P awalnya positif, pernyataan benar, terus dilawankan dengan negasi dari P, pastikan lawannya kan kebalikannya ya, ketika ini positif, pasti negasinya adalah negatif, ya, ketemunya P positif, kalau OR itu kan, yang penting salah satunya ada positif, maka hasilnya P positif, ketika salah satunya ada benar, maka hasilnya benar, ketika P awalnya nilainya negatif, maka ketika dilawankan dengan negasi P, didisjungsikan, maka negasi dari P yang negasinya menjadi positif, ya, kembali lagi, hasilnya apa? Positif, makanya disebut dengan tautologi, jadi, satu pernyataan yang dilawankan dengan pernyataan tersebut, namun dalam bentuk negasinya, ini ya, jadi, ini P dan Q, ini salah ya, ini harusnya P ya, nepo ini, bisa dihapus ya, enggak ya, saya edit, jadi ini harusnya P ya, pokoknya biar, makanya kalau, nah ini, jadi P negasi, didisjungsikan dengan negasi dari P itu sendiri, maka selalu benar, ini aja, ini P ini harusnya, bisa diedit, ini lebih ya, nah, ini saya edit, nah ini saya revisi, oke, saya blog ya, jadi ada perubahan, oke, selanjutnya yang kontradiksi, Tadi ada tautologi, selanjutnya ada kontradiksi, jadi tautologi ini, ya, rumusnya, jadi ada typo ya, yang baru masuk, di sini ada, saya revisi, tadi G, salah ini, harusnya P ya, kontradiksi, yaitu, ini, apa, suatu penyataan, dilawankan dengan negasi dari penyataan tersebut, misalnya saja P, namun dikonjungsikan, kalau tadi kan disjungsi, or, kalau ini dikonjungsikan, apa yang terjadi, namanya kontradiksi, adalah pernyataan yang selalu salah, apapun pernyataannya, itu pernyataan ini selalu salah, ketika, pernyataan tersebut, dikonjungsikan dengan negasinya, jadi ini P dikonjungsikan dengan negasinya, kan N ya, kalau N itu ketika, apa, salah satunya ada yang salah, atau ketika dua-duanya benar, maka dia benar, atau ketika dua-duanya positif, maka positif, kebalikannya, semuanya salah, selama ada yang salah, dia hasilnya, kesimpulannya pasti, salah, namanya saja dan, ya ini, jadi, maka ketika penyataan tersebut, dikonjungsikan, didankan, dengan negasinya, maka, pastikan ketemu lawannya, misalnya awalnya negatif, ya pasti kesimpulannya sih positif, eh negatif ya salah ya, karena sudah ada yang salah dari awal, namun ketika pernyataan P itu awalnya positif, kok, di, apa, konjungsikan di negasinya, negasinya kan pasti lawannya, ya itu negatif, pasti hasilnya nih, negatif, contohnya ini ya, hard disk adalah alat yang menentukan kecepatan kerja, itu kenyataannya salah, negasinya adalah salah, bahwa hard disk adalah alat yang menentukan kecepatan kerja, jadi ini penyataan benar, karena hard disk itu salah, kalau menjadi ajuan sebagai kecepatan kerja komputer, namun ketika ditemukan dua pernyataan ini, ya hard disk adalah alat yang menentukan kecepatan kerja, dan salah kalau hard disk itu menentukan alat yang menentukan kecepatan kerja, maka kesimpulannya salah, karena ada yang salah salah satunya, itu ya, dan ditanyakan di sini, antara kontradisi sama tautologi, Halo, Mas Angguh, siapa? Enggak, Pak. Enggak ya, suara sendok gitu ya, Angguh yang belum sarapan ya, ambil sarapan silahkan. Baik, selanjutnya, kesetaraan logis. Ini kesetaraan logis. Jadi ada apa? Langsung aja main tabel ya. Jadi, nah ini contohnya gini, selitik apakah kedua preposisi di bawah ini setara? Jadi, kedua preposisi apakah dia setara? Yaitu, nanti kalau kalimat ini membingungkan. Langsung aja ini. Kedua preposisi di atas dapat dituliskan. Jadi, tolong dituliskan dalam bentuk matematikanya. Tidak benar bahwa, tidak benar bahwa, ini ada komanya ya, tidak benar. Jadi, tidak benar itu. Jadi, tidak benar koma. Jadi, ini tidak benar mewakili semuanya. Bahwa sistem bilangan binar digunakan dalam sistem digital atau jadi ada disjungsi ya. Ini pernyataan pertama, yaitu digunakan dalam sistem digital. Jadi, ini pernyataan benar untuk yang kita sumisikan P. Atau, ini tanda V. Sistem digital hanya dapat mengasumsikan nilai yang berkelainan. Jadi, juga pernyataan benar. Namun, ini keduanya, kedua pernyataan ini dalam kondisi preposisi atau, itu tidak benar. Maka, penulisannya adalah negasi dari dalam kurung P atau G. Karena ini ada komanya ya. Jadi, dia tidak benar itu mewakili semuanya. Mewakili ini. Bukan ini ataupun sebaliknya. Namun, tidak benar untuk kedua-duanya ini. Nah, oke. Selanjutnya pertanyaan kedua. Jadi, kita mau cek preposisi antara satu dan dua ini apakah sama. Oke, yang kedua adalah sistem bilangan binar tidak digunakan dalam sistem digital. Jadi, P ini sudah langsung negasi P. Jadi, ini itu sudah langsung, ada kalimat tidak ya. Maka, negasi dari P. Dan, tidak benar bahwa, ini juga sama, yang P ada tambahan tidak, sehingga dia negasi Ki. Nah, sehingga penulisan matematikanya ini, nomor satu adalah negasi dalam kurung P atau Ki. Yang nomor dua adalah negasi P dan negasi Ki. Sehingga tabel kebenarannya. Nah, untuk membuktikan, nanti ujiannya seperti ini ya. Untuk ujiannya, saya membuat tabel. Jadi, pertama P dan Ki, P-nya itu plus-plus, min-min, Ki-nya adalah plus-min, plus-min. Jadi, biar kombinasinya lengkap ya. Jadi, pertama kombinasinya ini plus-plus, min-min, satunya satu persatu. Gantian, plus-min, plus-min. Oke, kalau sudah nulis kolom satu dan kolom dua, baru selanjutnya, yaitu kita mau membuktikan preposisi satu dan dua ini apakah sama. Oke, yang kedua, kolom ketiga, kita cari negasi dari P. Jadi, yang awalnya plus-plus, min-min, jadi min-min, plus-plus. Terus, selanjutnya negasi dari Ki adalah yang awalnya plus-min, plus-min, jadi min-plus, min-plus. Sehingga P dan Ki, kita cek tabelnya antara P atau Ki, maka dia nilainya akan positif ketika salah satunya atau dodanya positif. Selama ada yang positif, maka hasilnya positif. Sehingga plus-plus-plus yang keempat, ini negatif karena dodanya negatif. Selanjutnya, kita mencari negasinya, karena untuk mencari yang preposisi nomor satu, jadi kita negasikan yang awalnya plus-plus-min menjadi min-min, min-plus. Selanjutnya, untuk membuktikan nomor dua, kita kan negasi P dan negasi Ki sudah ada ya? Negasi P, negasi Ki ada. Oke, kita fokus di kolom tiga dan empat. Kita cari kedua negasi ini di... Nah, ini salah juga ya? Banyak yang salah. Ini harusnya... Zing. Zing. ini harusnya hmm ini nah ini harusnya gini ya dan ya dan kita membutihkan yang nomor 2 ini salah ini harusnya dan ya oke kita cari buktikan ya antara negasi T dan negasi Q kita konjumsikan jadi didankan ya ini harusnya salah sehingga ketika dan itu fokus kolom 3 dan 4 maka dia nilainya kesimpulannya akan benar ketika 2-2 benar selain itu langsung salah jadi ini plusnya yang hanya ketika 2-2-nya benar yang baris terakhir ya ini sehingga positif sisanya adalah negatif nah dari sini kita sudah membuktikan bahwa reposisi 1 dan 2 itu sama T kevala ini bisa dibuktikan yaitu min 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 plus yang kedua adalah ketika dikonjungsikan antara kedua negasinya adalah min 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 plus sama jadi ada yang ditanyakan kalau nggak ada kita lanjut ya selanjutnya adalah aljabar aljabar proposisi jadi ada hukum-hukum untuk menyimpulkan suatu preposisi contohnya adalah P ketika ketemu P dua-duanya sama baik itu didisungsikan atau konjungsikan itu maka nilainya sama jadi ekivalen jadi ini kayak penyederhanaan ya suatu preposisi ya dari ini bahwa P atau Ki eh sorry P atau P yang kedua adalah P dan P maka ini ekivalen ya apakah ekivalen jadi ini dua kondisi dua pernyataan yang ketika didisungsikan atau konjungsikan maka dia ekivalen dengan pernyataan tersebut ya pasti ya tentunya untuk yang atau tidak pasti ketika dua-duanya negatif ini juga negatif ketika ini juga sama ya ketika ini negatif ini negatif ini makanya negatif ini positif maka tinggal dibuktikan aja dengan tabel ini nah dengan tabel ini pasti dia ekivalen untuk pembuktian yang nomor dua untuk ekivalensi ada asosiatif bahwa ketika P atau Ki di apa didisungsikan hasil disungsinya itu didisungsikan dengan penyataan yang ketiga adalah R maka dia akan sama dengan P atau Ki sama R lebih dahulu didisungsikan jadi untuk yang ketika ada dua pernyataan ketiga pernyataan ketiganya didisungsikan semua diataukan semua jadi yang mau diawali terserah mana itu akan sama misal kita awali Ki dan R dulu yang contoh yang kanan itu akan sama ketika kita mengawali disungsi P dan Ki terlebih dahulu begitu pun juga sama untuk yang dan jadi dia pasti ekivalensi ketika P dan Ki dikonjungsikan terlebih dahulu dia akan ekivalensi dengan ketika Ki dan R dikonjungsikan terlebih dahulu jadi kurun ini kan kita operasikan terlebih dahulu ini asosiatif ini nanti keluar ujiannya mungkin saya ambil salah satu dari sifat ini atau kuis sama yang buktikan benar atau tidak nah komutatif ini P atau Ki itu akan ekivalen dengan Ki atau P jadi ketika dibalik dia sama begitu pun yang yang dan konjungsi dia juga akan sama ketika dibalik ekivalen selanjutnya yang distribusi distribusi ketika ada ketika pernyataan namun dia kombinasi satunya didankan satunya diataukan maka ketika P atau Ki dan R dikonjungsikan maka dia akan sama dengan jadi kayak ini ya apa kayak perkalian silang ini namun hasilnya yaitu P kali Ki P kali R ini cuma dua-duanya diataukan terus yang nomor P dan Ki R ini juga sama P dikalikan Ki ini dia ekivalensi dengan yang sebelah kanan selanjutnya identitas ini ketika P atau F itu akan sama dengan P identitas ini dia hanya salah satu saja kondisinya ini sama enggak bervariasi ini akan sama dengan T dan seterusnya oke selanjutnya adalah komplement oke involution jadi ketika ketemu negasi P ya ketemu di apa dinegasikan dengan P maka dia sama dengan P ada D Morgan ketika dua-duanya suatu penyataan entah itu dijungsi atau konjungsi ada perbedaan ketika P dan Ki dikonjungsikan terus keduanya akan dinegasikan maka hasilnya adalah negasi P atau jadi ini danya berubah menjadi atau dan yang ternegasi ada hanya yang B saja ada pun untuk yang P dan K ketika didijungsikan diataukan dan keduanya dinegasikan maka keduanya dinegasikan dan awalnya ini atau menjadi dan awalnya disijungsi menjadi konjungsi ini sifat absor C terus ada implikasi diimplikasi silahkan dibuktikan ya nanti ini akan keluar untuk yang quiz ya ada kontraposisi nah ini untuk pembuktiannya selanjutnya ada ini implikasi dari implikasi nah kalau tadi kan tandanya V atau V terbalik atau dan sekarang tandanya panah ini panah menyatakan jika titik-titik maka jika pernyataan P maka pernyataannya Ki ini sering kalau ini ya sering keluar ketika di tes ya SIPNS tes apapun nah ini ketika ada jika maka itu hasilnya adalah ini ketika jika pernyataan awal itu jadi penyataan awal kesimpulannya adalah salah ketika penyataan benar itu yang jika benar maka salah ini kan ya jika P maka Ki dimana Ki itu salah maka hasilnya salah jadi sisanya adalah hasilnya benar ini contohnya jika Microsoft Word maka Windows sistem operasinya adalah implikasi benar karena keduanya buatan Microsoft ini dua-duanya benar ini ada waktu 10 menit lagi jadi jika Microsoft Word maka Windows sistem operasinya adalah implikasi benar benar yang sama-sama benar yang nomor dua itu yang baris kedua ini plus dan minus jika Microsoft Word maka jika Microsoft maka bukan Windows sistem operasinya adalah penyataan salah karena sistem operasi Microsoft itu adalah Windows nah ini salah yang ketiga jika bukan Microsoft Word maka Windows sistem operasinya adalah penyataan benar karena aplikasi under Windows tidak hanya Microsoft Word jadi ini benar dan kesimpulannya benar bisa dibaca lagi P ini bisa gabungan dari beberapa penyataan ini contohnya P itu diganti dengan P atau G jika P atau G maka R bar selanjutnya ada Converse Inverse dan Kontraposisi jadi untuk Converse yaitu Ki jika Ki maka P Inverse nya itu di balik maka negasi P jika negasi P maka negasi Ki kontrapositif nya jika negasi Ki maka negasi P ini contohnya ini tinggal pembuktian saja jadi dibandingkan ini kenapa negasi Ki maka negasi P itu disebut dengan kontrapositif namanya positif maka dia sebanding atau equivalency dengan P atau Ki jadi dia sama aja kondisinya ketika P dan Ki namun dibalik kondisi positif positif kontra kontra itu dibalik jadi ini itu akan sama ini akan sama kontra dibalik P nya di depan K di belakang dan dinegasikan positif dipositifkan dia sama terus ini inversenya inversenya kita dibalik Ki dan P ini hasilnya terus yang ini konversenya dan seterusnya jadi ini kesetaraan jadi tinggal pembuktian saja sebenarnya kalau setaraan ini mudah buat tabel gini selama tabel utamanya saya akan paham jadi tabel utama yang hanya tiga kolom ini untuk pembuktian ini ada contoh-contohnya jika S kuadrat bilangan genap maka S juga bilangan genap tinggal dibuktikan pembuktiannya disini terus ada BMP kelas di B implikasi jadi dia tandanya panah dua arah kanan dan kiri itu bacanya adalah ketika P implikasi dengan K bacanya adalah penyataan P jika dan hanya jika jadi ini jika dan hanya jika ini tabelnya yaitu hasil preposisinya untuk jika dan hanya jika adalah hasilnya adalah penyataan benar ketika kedua-duanya adalah sama ini sama kayak tadi ketika kedua-duanya sama maka dia positif ketika berbeda maka dia negatif ini sama kayak dan jika dan hanya jika jadi P itu akan berlaku jika kondisinya juga sama maka dia pernyataan benar ketika beda dan maka dia negatif selanjutnya argumentasi ini sebenarnya banyak itu argumentasi contohnya ini argumentasi tadi ini yang keluar di ujian kayak gini realisasinya jika rajin belajar jadi ini pernyataan P maka lulus ujian pernyataan T terus ini digabungkan dengan diketahui pernyataan preposisi kedua ini preposisi pertama preposisi kedua itu tidak lulus ujian jadi pernyataan key dinegasikan maka kesimpulannya adalah tidak rajin belajar ini argumentasi jadi kumpulan penyataan penyataan atau kumpulan premis atau kumpulan suatu kesimpulan eh pernyataan selanjutnya adalah kebenaran atau validasi argumen suatu argumen dikatakan valid bila masing-masing premisnya benar dan kesimpulannya juga benar jika merancang gerbang logika maka memakai sistem bilangan binat jika memakai sistem bilangan binat maka sistem yang dibangun digital kesimpulannya adalah yang dicoret jika merancang gerbang logika maka sistem yang dibangun di digital ini dicoret ya bilangan dia saling satu kesatuan satu alur jadi ketika P dan key preposisi pertama preposisi kedua adalah key dan R ini key dicoret jadi P maka R bisa dibuktikan ini pembuktiannya kita ingin digabungkan P dan R maka dia akan equivalency ini ini untuk kesimpulan yang khusus yang benar ya maksudnya khusus yang benar ini ada kesimpulan ini beberapa contoh ini yang contoh tadi disebut dengan premis satu agrumen jika merancang gerbang logika maka memakai sistem bilangan binat memakai sistem bilangan binat preposisi kedua maka ini dicoret sehingga kesimpulannya adalah merancang gerbang logika terus ini bentuk-bentuk dasar menarik kesimpulan ketika P ada G maka kesimpulannya adalah P atau P dan G P maka P atau G dan seterusnya ini tinggal pembuktian jadi ini dia itu valid atau enggak untuk kesimpulannya oke saya kira ini bisa disimak karena ini logika jadi bisa sambil dibaca ulang untuk himpunan ini nanti ini skip jadi fokus sampai ini saja fokus sampai di 1.7 yaitu di argumentasi kesimpulan valid atau tidak oke jadi fokus ini saya save ada jadi ada ini file yang revisi jadi ada perubahan tadi dua kali yang typo revisi bab 1 baik ada yang ditanyakan untuk presensi langsung saya print screen oke waktunya dua menit lagi ada yang ditanyakan sebentar saya print screen lagi oke nanti bisa isi presensi ini saya sebagai buktinya kalau kalian perlu hadir silahkan nanti isi presensi di apa di classroom ini sebagai approve ya kemungkinan bahwa saya menadir baik saya kira itu dulu ya ada yang ditanyakan ada waktu satu menit halo kalau gitu kita airi dengan doa kakakam majelis dan surat alas bersama-sama mendoa terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh